Polres Aceh Singkil salurkan bantuan kepada warga korban banjir di dua desa yang sempat terisolir di Aceh Singkil. Bantuan difokuskan kepada Lansia dan Yatim Piatu di dua desa. Polres Aceh Singkil mendatangi dua desa di Kabupaten Aceh Singkil yang sebelumnya sempat terisolir saat banjir melanda 13 desa di Kecamatan Singkil. Kedua desa tersebut Desa Rantau Gedang dan Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil. Dua desa tersebut hampir sebulan terakhir tergenang banjir. Polres Aceh Singkil yang juga didampingi ibadah penanggulangan bencana daerah BPB di Aceh Singkil mendatangi dua desa untuk menyalurkan bantuan dari Polres Aceh Singkil. Bantuan dari Kapolres Aceh Singkil itu diutamakan kepada Lansia serta sejumlah anak Yatim Piatu yang ada di dua desa itu. Kabak Ops Polres Aceh Singkil, AKP Didik Suratno mengatakan selain pemberian bantuan, pihaknya juga memberikan pelayanan kesehatan gratis di dua desa. Memberikan pelayanan kesehatan dan pemberian bantuan beras dan obat-obatan untuk masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Kabak Ops mengimbau agar warga yang ditinggal di lokasi yang rentan terjadi banjir, agar selalu waspada lantaran akhir tahun ini curah hujan di Kabupaten Aceh Singkil terhitung masih cukup tinggi. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Separman Munte, Ainyus melaporkan.